Wih, Infinix Hot 50 tuh cakep ya, desainnya kekinian banget. Eh, tapi tunggu dulu, jangan sampai kepincut tampilan doang. Kalau kamu tuh nyari HP gaming 1 jutaan yang benar-benar fokus performa, mending pikir-pikir lagi deh. Karena ada 5 alasan kenapa Infinix Hot 50 tuh bukan pilihan terbaik kalau kalian tuh pengen nyari HP 1 jutaan yang fokus performa. Oke, disini Padil, hayuk urang obrol. Nah, jujur aja ya, kalau misalkan ngomongin HP 1 jutaan yang performanya tuh oke, sampai saat ini saya masih rekomendasiin Itel RS4. Ya, masih pake Helio G99, bukan G100, tapi G99 tuh udah mateng banget ya. Main game tuh lebih lancar. Karena ya, basicnya secara performa, Helio G99 dan G100 tuh sama aja. Belum lagi, developer aplikasi tuh udah pada kenal baik lah dengan G99. Lalu, Itel RS4 tuh dikemas di Android 13 yang udah berumur. Lebih berumur dibandingkan Android 13 di Infinix Hot 50. Belum lagi, udah ada gyroscope hardware dan punya vibrate getar yang lebih nyaman. Nah, yang bedain G99 dan G100 tuh, basicnya cuma kamera supportnya sampai 200MP ya di G100, dan kualitas sinyal tuh lebih baik ya di G100. Ingat ya, Itel dan Infinix tuh saudaraan. Gak mungkin ngeliris HP yang ngebasmi langsung. Gak peduli gitu aja sama HP yang dirilis sebelumnya. Apalagi, harganya tuh kurang lebih sama. Makanya, kalau kalian lihat, Itel RS4 tuh dikasih varian 12GB per 256GB. Infinix Hot 50 tuh gak dikasih varian itu. Jadi, kalau misalkan kalian tuh udah yakin ya, nyari HP 1 jutaan yang fokus performa, kalian udah stop nonton sampai di sini dan langsung sikat Itel RS4. Tapi, kalau misalkan kalian tuh penasaran 5 hal yang kenapa bikin Infinix Hot 50 tuh gak sekenceng si Itel RS4, bisa lanjut nonton. Yang pertama tuh karena versi Android dan fiturnya. Yep, Infinix Hot 50 udah pake Android 14 dengan fiturnya yang lebih banyak. Dan ini tuh malah bikin HP-nya agak lemut dibandingkan Itel RS4 yang menjadi lebih enteng dengan fitur yang lebih minim. Nah, tapi dengan fitur yang lebih banyak, kamu tuh bakal lebih suka otak-atik fitur yang ada. Infinix Hot 50 tuh lebih oke. Dengan catatan, sekali lagi performanya kurang kenceng ya. Jadi, pikir baik-baik. Fiturnya apa aja, saya udah pernah bahas ya di video sebelumnya. Salah satu yang cukup menarik adalah AI-nya, yang bisa dibilang cukup baik di harganya. Dengan fitur yang banyak, sebenernya gak bikin Infinix Hot 50 tuh jadi nge-lag banget dibandingkan Itel RS4. Enggak, udah baik kok. Cuman, di harganya gak selancar Itel RS4. Main Genshin Impact cukup nyaman di settingan low aja. FPS-nya di kisaran 24-30, cukup nyaman di harganya. Kalau main PUBG tentu lebih lancar ya. Bisa dapetin 40 FPS dan cukup stabil dengan settingan balance mode. Sensitive virus layarnya oke lah di harganya. Infinix Hot 50 ini juga cukup nyaman dipakai kezarian atau multitasking. Saya ini beli yang RAM 8GB dan penyimpanan 128GB ya. Ya, jawabannya simpel karena 128GB tuh cukup ya. Makanya gak pilih yang 6x256GB. Selain varian ini tuh lebih murah, karena saya tenang aja ada slot microSD yang bisa dari dual SIM-nya. Dan dengan RAM 2GB, jadi lebih enak sih buat multitasking karena ada 2GB lebih gitu. Jadi sekali lagi di harganya ini, walaupun gak segesit Itel RS4, tapi performanya cukup enak. Lalu selanjutnya, masalah sertifikasi dan jaminan. Si Infinix Hot 50 tuh dapat sertifikasi dari TUV Reinhardt dengan jaminan mulus gitu selama 5 tahun lancarnya. Saya gak tau gimana metode si Infinix tuh dapetin hal ini ya. Brain lain juga ada. Dan ketika saya menanyakan kepada TUV ya, mengenai si metodenya gimana bisa dapetin hal ini, lewat email tuh gak dibalas ya. Jadi saya gak bisa ngasih tau ya gimana metode dapetin masalah kelancaran sampai 5 tahun. Tapi sebenernya yang pasti ya, secara teori, secara pengalaman, HP apapun kalau misalkan dipakai sampai 5 tahun tuh tetep lancar asalkan si memori internalnya gak kepenuhan. Karena ya semakin banyak data, semakin agak lemot gitu sih performa HPnya. Jadi usahakan maksimal tuh sisain 20% dari total penyimpanan internal yang ada. Lalu Infinix Hot 50 ini batannya diklaim awet. Sampai 1600 kali cycle yang gak didapet di Itel RS4. Saya gak bisa bilang itu akurat, cuman waktu lah yang bisa buktiin. Tapi yang bisa saya pastiin selama pemakaian tuh baranya ini awet banget. Konsumsi 90% ini bisa ngasih screen on time 7 jam 40 menit. Gila emang. Kalau dihitung pake Google Wellbeing yang pada dasarnya perhitungan screen on time-nya tuh beda ya dari sistem Infinix, ngasih screen on time 5 jam 36 menit. Itu tuh pemakaiannya cukup intens. Kalian bisa liat deh chart-nya. Dan bisa di-pause dulu di videonya buat liat hasil tes singkat yang saya lakukan. Nah selanjutnya masalah layar yang besar. Layar Infinix Hot 50 tuh gede ya. 6,78 inci enak sih buat dipake nonton. Warna yang ditampilkan pun enak ya. Cukup asik diliatnya. Saya gak dapet info berapa persen cakupan warnanya. Cuman yang pasti berdasarkan penilaian mata saya, gak kusam kayak HP 1 jutaan lainnya. Jadi cukup mendukung kezarian buat berbagai aktivitas. Gak cuman gaming doang. Tapi resolusi Full HD Plus tuh makin bikin HP-nya tuh berat dibandingkan ITL RS4 yang layarnya cuman HD Plus aja. Jadi pilih ya. Apakah mending performanya ngacir atau layar gede dengan resolusi tinggi tapi performanya agak turun. Lalu masalah kamera nih. Resolusi kamera Infinix Hot 50 emang bukan 200MP kayak kemampuan maksimal si Helio G100. Tapi bisa saya bilang untuk pertama kalinya saya suka hasil foto Infinix di harga 1 jutaan. Ya emang masih ada lensa gimmick-nya ya. Kita cuman bisa anggap dia tuh cuma satu lensa aja lah di belakangnya. Tapi hasil foto lensa utamanya tuh cukup renyah. Detailnya baik. Warnanya emang vivid tapi gak terkesan maksain kayak dulu. HDR-nya oke, kontrasnya enak dilihat. Belum lagi performa kameranya yang tetap gesit. Mau itu fokusnya atau pemprosesan pastek fotonya. Jadi saya rasa Infinix tuh udah cukup optimalin dengan baik sih kemampuan pemprosesan gambar yang ada di Helio G100. Walaupun resolusi gak maksimal 200MP. Untuk kamera depannya sih biasa aja ya. Standar 1 jutaan. Termasuk untuk videonya gak sewah fotonya. Yang saya harus apresiasi sih. Cuman resolusinya bisa nyampe 2K aja ya. Yang jarang hadir di harga 1 jutaan. Selebihnya ya standar hape 1 jutaan lah. Untuk lihat gimana hasil kalau udah di upload di Instagram, foto, kalian bisa lihat ya di Instagram kami. Nah terakhir untuk desainnya nih. Bisa dikatakan desainnya tuh minimalis. Saya suka cukup besar tapi tetap slim. Bisa jadi opsi lah dikala kompetitor lain tuh ngasih layout kamera yang besar dan membulat. Walaupun Infinix ngasih tau ini tahan cipratan air tapi hati-hati, gak ada sertifikasi resmi IP54 atau IP lainnya. Namun harus diakui, walaupun plastik, build quality tuh lebih nyaman dan lebih solid dibandingkan Itel RS4. Jadi, Infinix Hot 50 bukan hape gaming terbaik di harga 1 jutaan. Masih ada hape pilihan lain yang lebih worth it kayak Itel RS4. Tapi, kalau kamu tuh suka desain, fiturnya banyak, dan gak cuma pertimbangin performa doang, ya boleh lah, pertimbangin Infinix Hot 50. Itel RS4 tuh lebih layak dibeli dibandingkan Infinix Hot 50 kalau bener-bener ngejar performa. Apalagi varian 256GB-nya punya RAM 12GB. Tapi, gimana kalau dibandingkan dengan Infinix Hot 50 5G? Apakah kita mending nambah budget beberapa ratus ribu buat beli yang 5G-nya? Atau malah Infinix Hot 50 yang 4G-nya tuh udah yang terbaik? Oke, ditunggu aja komparasinya ya. Jadi, sekian untuk video kali ini. Ditunggu aja video berikutnya. Kalau misalkan ada yang bingung, tulis aja komen di bawah. Disini, Fadil. Peace out.